selamat menikmati pertama yang merah ini fungsinya untuk pada kutub positif dan yang hitam negatif kita arahkan pada kutubnya nah itu hasilnya 12,63 cuma kadang kalau dia ngaco mungkin disini dia ada kotor atau korosi ya disitu kita bersihkan kita sikat dulu oke itu cukup sampai di multitaser pengecekan tegangan berarti ini masih mampu untuk menghidupkan mesin kita akan menghidupkan kadar koltase pada aki ini menggunakan alat hydrometer pertama kita buka tutupnya tutup yang disini terdapat elektrolit atau air aki yang biasa kita sebut pertama kita tekan alatnya masukkan begini terus lepaskan sampai dia menghisap nah disitu ada batasnya kan dia terputar nah dia terbaca disitu 18 18 berarti masih 25% ke atas kita balikkan kembali oke disini sifat airnya disini korosi ya biar bersentuhan dengan besi dan sebagainya itu akan menyebabkan karat oke kita coba pada elemen berikutnya atau kisi-kisi berikutnya yang kedua pertama kita pencet lagi masukkan terus lepas takarannya akan ada disini disitu kita waduh ini sembrono saudara jangan ditiru ya oke disini 120 berarti dia bagus hasilnya 75% eh enggak sampai anggaplah 70% karena dia kalau 75% harus 22 aku naik lagi oke berikutnya mungkin ini karena dia contoh kita akan mencoba 3 saja ya menghemat waktu oke disini kita pencet lagi kita tekan lagi oke hati-hati oke abis tidak tertetes disini ada pelampungnya pada alat ini disitu terbaca 101,22 berarti dia bagus 75% ke atas jadi disini kalau kita ambil kesimpulan bila tadi tegangan voltasernya kurang itu mungkin bisa diakibatkan dari berkurangnya air pada aki tersebut setiap elemennya terus mungkin ada juga korosi pada kutub-kutubnya tadi oh iya kita kalau mau ngecek tekanan aki oke bisa ikuti saya oke disini tadi terdapat elektrolit atau air aki nah jadi kita bisa mengeceknya disini disini ada batas minimal dan maksimal ya kalau bisa dipasang di batas minimal aja karena nanti sifatnya pas ini mengisi dia akan menguap mungkin cukup segitu dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb